kalau kita lihat rojalannya luas teman-teman ya dan kita coba tengok lagi dan wah disini walaupun minimalis tapi terlihat luas ya jadi teman-teman sebelum lanjut ke video jangan lupa pencari tombol subscribe nya aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari bichongke channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bichongke channel buat teman-teman yang lagi nyari perumahan minimalis kembali lagi nih diberikan update kondisi ada beberapa perumahan ya di parung panjang disini parung panjang yang belum tahu ini lokasinya sangat strategis jadi lokasi di selatan BSD ya teman-teman atau di selatan Legok lebih tepatnya ini dekat dari arah Tangerang ya kalau disini sudah masuk kabupaten Bogor ya teman-teman ya terus disini juga dekat akses kereta jadi disini dekat banget dengan stasiun parung panjang teman-teman teman-teman disini ada tipe perumahan kalau dilihat denahnya disini lebar itu ada 5 meter ya jadi kalau panjang tanahnya ini ada 15 meter jadi total luas tanah itu 75 meter persegi ya teman-teman ya kalau kita lihat dari sisi bangunannya ini silingnya juga tinggi ya teman-teman tadi ada 4 meteran pasti adem ya kalau ditempatin dan ini ada dua kamar teman-teman ya kalau kita lihat dari bawaan developer ini juga ada kelihatan kloset duduk ya teman-teman ya tuh ya jadi kalau kita lihat dari lantainya disini bawaan developernya ada keramik ukuran 40 40 teman-teman dan di belakang tuh ini masih belum ada dapur ya teman-teman ya jadi nanti kalau misalkan ambil disini juga harus bikin dapur sendiri dan harus nutup di belakang nih teman-teman tuh di masih ada tanah kosong di belakangnya oke teman-teman kalau di barung panjang sini harga rumah masih kisaran 300 sampai 400 jutaan ya teman-teman ya jadi kalau misalkan ada yang agak speknya tinggi dikit itu ada yang 500 atau 600 juta itu sudah ada yang pakai granit ya kalau yang pakai spek keramik itu masih 300 sampai dengan 400 jutaan teman-teman jadi kalau buat anak milenial nih buat pasangan muda-mudi yang baru menikah yang mau memiliki hunian atau yang lagi nyari-nyari hunian tuh bisa intip juga di channel bijongke ini ya ada beberapa perumahan di update disitu ya teman-teman ya dan disini kalau kita lihat ini perumahannya juga lumayan bersih dan disini tuh ya kita coba tengok tadi yang pertama adalah perumahan yang versi yang belum direnovasi ya teman-teman ya jadi masih viewer dari developer dan kita lihat disini di depan juga sudah di plur semua ya untuk carportnya ya dan ini untuk lantai tadi di garasi atau di teras juga sudah dibuat dan ini ceilingnya tinggi teman-teman ceiling itu 4 meteran kurang lebih kalau kita lihat lantainya disini sudah diganti dengan yang ukuran keramik 50-50 teman-teman jadi terkesan lebih luas ini ya walaupun ruangannya sempit kalau kita lihat masuk ke dalam dengan dipasang langsung ketemu keramiknya agak lebar wah terkesan lebih luas ya teman-teman ini untuk kamar utamanya teman-teman ya kamar utamanya juga luas dan di belakang nih nanti bisa buat kamar anaknya di belakang teman-teman ya nih kalau di belakang sih agak kecil kita coba tengok karena tadi versi bawaan developer itu di belakang masih tanah ya teman-teman ya ini juga lagi proses untuk renovasi ya jadi mau ditempatin buat teman-teman nah ini di belakang kita coba tengok ya jadi kalau versinya yang awal tadi bawaan developer ini masih tanah nih nah ini langsung dibangun full langsung dipentokin di belakangnya teman-teman langsung dibuat dapur aja dan di belakang teman-teman itu langsung kita cek disisain seperti ini kalau dilihat ini ada tiga keramik ukuran tiga keramik nih 50-50 berarti 150 cm atau satu setengah meter ya nah ini bisa dipakai buat tempat cuci baju atau nanti buat jemur baju ya di belakangnya dan kita lihat tadi ke depan seperti apa suasananya teman-teman kalau dari belakang yang lumayan luas ya kalau kita lihat kalau disini buat dua anak mah ini cukup banget ini ini teman-teman teman-teman nah yang lagi nyari informasi perumahan di barung panjang nanti bisa kontak ada marketing ya nanti bisa cantumkan di description jadi misalkan lagi nyari-nyari informasi perumahan di sekitaran barung panjang bisa dikontak dulu bisa ditanya-tanya dulu nanti biar disakseskan di perumahan dimana buat teman-teman dan ini ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh developer ya jadi ada fungsi atau playground buat anak-anak juga jadi temen-temen eh tidak perlu khawatir kalau misalkan tadi perumahannya tidak ada permainan buat anak-anak dan ini ada beberapa permainannya buat anak-anaknya terus untuk teman-teman yang lagi mau ambil yang proses KPR biasanya lah untuk disiapkan DP ya biasanya ada beberapa developer yang harus menyiapkan DP seharga 10 persen dari harga rumah ada beberapa juga developer yang di barung panjang sini yang hanya booking ya booking terus bisa langsung akat loh temen-temen jadi tergantung nanti developer nya jadi tinggal pilih aja nanti bisa disurvey dulu ya temen-temen ya kalau misalkan yang dari Jakarta itu bisa turun di stasiun parung panjang ya kalau misalkan tidak bawa kendaraan pribadi dan lokasinya disini juga berdekatan sekali dengan stasiun parung panjang oke cukup sekian vlog dari Bicungke jika bermanfaat jangan lupa pencet tombol subscribe nya ya temen-temen agar tidak ketinggalan update-update video terbaru lagi dari Bicungke channel sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati